ya seperti biasa jalanan Jakarta pacat banget gue sekarang posisi gua lagi di depan ambasador sebenernya gue abis dari sana sih gue abis dari sana guess what gue kilaf gue beli kamera kameranya gue pakai sekarang buat shooting ini ya gue kilaf jadi awal itu gue cuma jadi ada temen yang gue namanya Bion dia besok yang bakalan ikut gue juga ke Budapest buat rekaman orkestra nah dia tau si Bion ini ya dia emang fotografer dia klipmaker juga orang kreatif lah dia bilang ke gue Nde bawa ini dong lu beli Gorilla Pot buat kamera itu bisa buat DSLR juga tuh soalnya di kantor tuh gue pakai kamera DSLR pakai ini apa kanan 7D EOS 7D 7D ya gue pada dasarnya gue nggak ngerti banget ya soal kamera ya rasanya gue nggak ngerti banget dia fokusnya gimana ini enggak enggak udah udah atau fokus auto ya iya bisa dicom juga bisa jadi tadi pas abis nantar istri gue ke kantor gue beli lah ya gue beli lah gue mampir lah ke ke ambasador gitu secara deket sama kantor istri gue lagi testing Canon L M10 kayaknya aku bakal pakai ini buat lock-lock gue dan ternyata disitu awal gue beli Gorilla Pot sih oke gue belilah Gorilla Pot ya buat kamera di kantor ternyata gue mendadak BM banyak mau gue mendadak BM dan akhirnya gue beli kamera kamera apa sih ini Canon Canon M10 ya M10 kok bisa lihat ya maksudnya masih lumayan affordable juga kata yang jual sih kata si kokonya eh bagus buat vlog buat vlogger ini bagus nih buat bikin vlog ya udah kemakan lah gue akhirnya gue beli dan istri gue nggak tau istri gue nggak tau kalau gue beli kamera gue masih bingung paling selainnya gue masih ngasih ya sooner later dia pasti tau lah yang penting yang pasti gue nggak bakal ngumpetin ya lucu aja sih gue tadi sempet mention selalu Budapest jadi tanggal 4 besok rencananya gue mau berangkat ke Budapest tapi nggak sendiri sih pastinya bareng sama Irvan dan sound engineer kita Asmoro Jati namanya dan sama ada rekan kita dia tadi gue sebut juga sempet gue sebut namanya Bion jadi kita berempat bakalan jalan ke Budapest tanggal 4 cuman kita nggak langsung ke Budapest sih kita terbang mendarat di Perancis dulu dari situ kita langsung terbang lagi ke Budapest enggak tau di perjalanan jadi rencananya itu kita ke Budapest gitu mau rekaman orkestra bakalan kerja bakalan kerja sama dengan 55 musisi Budapest untuk orkestra untuk di album kelima ini sih ya jadi ada beberapa lagu bukan beberapa lagu mungkin separuh dari albumnya itu isinya tuh bakalan dipakai on orkestra gitu sebenernya mirip sama ini sih mirip sama waktu dulu Samsung pernah ngerjain album kedua tuh penantian hidup tahun 2007 kita kerja sama waktu itu sama Australian Symphony Orchestra waktu itu yang bikin dipimpin oleh Mas Erwin Gutawa dia yang bikin aransemennya dia yang bikin ya semua notasi-notasi dan dia yang direct juga waktu itu epic banget sayang saat itu nggak ada dokumentasinya sih jadi besok ini eh minggu depan ini tanggal 4 ini kita berangkat ke Budapest itu ya dalam rangka mengulangi hal yang sama bakalan seru nanti di Budapest ya pasti gue juga bakal merekam semua kegiatan kita di sana bakal kayaknya bakal ada satu vlog khusus deh dari gue tentang perjalanan kita di Budapest gitu berikutnya berikutnya